Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Laku balap liar di depan sebuah rumah sakit pati, kocar kacir terjaring razia. Kebakaran hebat melanda lereng gunung sumbing, puluhan pendaki dievakuasi, agar tidak terjebak dalam kobaran api. Dipercaya bahwa berkah untuk lahan pertanian, warga di Kelaten mengikuti tradisi berebut apem. Kekeringan akibat musim kemarau berdampak kepada ribuan orang di Jawa Tengah. Kekeringan semakin meluas, membuat stok air bersih milik BPBD Boyolali menipis. Tak hanya di Boyolali, sumur warga di Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang juga mengering. Hal itu membuat perempuan lanjut usia terpaksa antre air, agar bisa bertahan hidup. Setiap empat hari sekali, Badan Penanggulangan Bencanda Daerah Kabupaten Boyolali mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa dan kecamatan yang terdampak kekeringan. Dalam satu kali pengiriman, mereka mendistribusikan setidaknya 23.000 liter air bersih yang diangkut oleh empat truk tangki. Hingga saat ini, ada enam kecamatan ditetapkan sebagai siaga bencana kekeringan. Dari jumlah tersebut, empat kecamatan diantaranya masuk daerah terparah bencana kekeringan. Kecamatan Wono Samudro, Wono Segoro, Kemusu, dan Kecamatan Tamansari. Sudah dua bulan kekeringan melanda wilayah tersebut, permintaan bantuan air bersih semakin meningkat. Banyaknya permintaan membuat stok air bersih menipis. Saat ini hanya tersisa 58 tangki. Jumlah tersebut diperkirakan tidak akan cukup jika kekeringan masih terjadi hingga akhir tahun. Kalau sesuai dengan anggaran yang ada, ABBD itu sekitar 58 tangki. Oke, 58 tangki. Itu kalau kita nanti berpanjang sampai El Nino sampai akhir tahun ya memang kurang. Waktu itu kami juga di Tanah Anggaran Perban kami mengajukan. Nanti itu realisasinya, kami menunggu realisasinya. Tentunya dengan anggaran BABD itu juga tidak cukup. Walaupun dengan anggaran perubahan, perkiraan kalau sampai kemarau panjang, kami juga menggandeng dari CSR-CIR lainnya. Musim kemarau yang panjang berdampak bagi warga desa Kali Tengah kecamatan Pancur, Rembang. Sudah beberapa bulan terakhir mereka sulit mendapat air bersih. Kekeringan membuat Nenek Sukini rela antre mengambil air bersih jika ada bantuan yang datang. Meski sudah rentah, hal itu tetap dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari karena sumurnya sudah kering. Air bersih sudah didapat, namun ia tidak bisa mengangkut air bersih ke rumahnya karena Nenek Sukini tidak cukup bertenaga. Sehingga ia mesti dibantu oleh polisi dan TNI yang berada di sekitar lokasi. Pemerintah setempat sebenarnya sudah putar otak mencari solusi untuk mengatasi kekeringan dengan membuat sumur bor. Air tersebut dialirkan ke tandon penambungan air, namun kemarau panjang membuat sumber air mengering. Pemerintah desa sudah berusaha membangun sumur, sumur gali yang lebar itu, dan juga menyiapkan tandon air dengan ketinggian kurang lebih 10 meter untuk bisa menjangkau wilayah yang sering terdampak kemarau. Tetapi ya, palah daya, kita hanya bisa berusaha, tetapi kenyatanya juga masih jauh dari ekspektasi. Hingga saat ini tercatat ada 4.000 lebih kepala keluarga dengan jumlah 11.300 jiwa yang tersebar di 16 desa dan 9 kecamatan yang terdampak kekeringan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali dan Arief Nur melaporkan dari Rembang. Krisis air bersih juga dirasakan ribuan warga di tiga kecamatan di Kabupaten Tegal. Warga kini bergantung kepada bantuan air bersih. Jika tidak ada bantuan yang datang, mereka mau tak mau membeli air bersih. Saat musim kemarau, pengeluaran warga desa Taman Sari kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal bertambah. Pasalnya sumber mereka kini mengering, sehingga mereka kesulitan mendapat air bersih. Untuk kebutuhan memasak, warga biasanya membeli air bersih. Sedang untuk kebutuhan mandi dan mencuci, mereka biasanya pergi ke kubangan sungai yang kini kondisinya semakin mengering untuk menghais air. Kebiasaan seperti itu dilakukan warga jika tidak ada bantuan air bersih yang datang. Bantuan air bersih kita mengambil dari alih yang sudah disediakan oleh masyarakat sekitar. Untuk pembilan air, satu dijualnya Rp3.000. Sudah tiga bulan kemarau menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah setempat mendistribusikan air bersih secara bergilir di wilayah yang terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya akan meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk menangani bencana kekeringan. Pastikan lewat dana desa, jadi alat penampung yang berat ya. Kemudian nanti lewat DPUPR, kami akan mengusulkan ke Kementerian PUPR. Mudah-mudahan sih ada perhatian dari sana. Tapi jangka pendek ya memang harus diupayakan dari dana desa. Masyarakat diminta menggalakan penanaman pohon dan membuat lubang biopori sebagai resapan air untuk mencegah kekeringan dalam jangka panjang. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dinas Kesehatan Kota Tegal membagikan masker kepada puluhan anak-anak di objek wisata pantai alam indah. Pembagian masker sebagai bentuk antisipasi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Tegal. Musim kemarau tidak hanya menyulitkan warga mendapatkan air bersih, namun juga menimbulkan polusi udara yang menjadi sumber penyakit ISPA. Meski polusi dinilai belum terlalu membahayakan, Dinas Kesehatan Kota Tegal membagikan masker kepada sejumlah anak-anak di Taman Baca Masyarakat dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Komplek Wisata Pantai Alam Indah. Pembagian masker sebagai bentuk antisipasi terhadap ISPA. Masker tidak hanya dibagikan kepada anak-anak, namun juga kepada orang tua. Ada polisi udara memang agak meningkat, cuman untuk Kota Tegal masih kategori sedang, masih bagus lah ya. Tapi kebetulan untuk angka ISPA-nya memang meningkat sih untuk bulannya. Habis-bulannya makanya antisipasinya yaitu kita pakai masker kalau keluar dari masker. Dinas Kesehatan juga mengimbau untuk pabrik industri yang menghasilkan polutan. Mereka wajib meninggikan cerobong asap pembuangan agar mengurangi polusi yang mencemari lingkungan sekitar. Saya harapkan kepada industri yang mengeluarkan sumber polutannya itu harus ditekan. Paling tidak kalau ada cerobong asapnya dari pabrik itu harus ke atas, maksudnya ke luarnya tinggi ya. Tinggi, jadi bangunan yang paling tinggi itu di atasnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Selain masker, pihak sekolah juga membagikan susu dan sayuran agar anak-anak bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Ribuan warga Jatinum Kelaten mengikuti tradisi berebut apem. Apem yang disebar dipercaya dapat membawa berkah untuk lahan pertanian mereka. Warga dari berbagai daerah tumpah ruah di lapangan kelampean Kelaten. Mereka tidak sabar, berebut 8 ton apem yang akan disebar. Umumnya, warga datang beberapa jam sebelum tradisi berebut apem digelar. Dari usia muda hingga orang dewasa hadir dalam tradisi ini. Mereka saling dorong demi memperoleh apem yang dipercaya dapat membawa keberkahan jika ditanam di lahan persawahan mereka. Sebelum disebar, gunungan apem terlebih dahulu diarak dari Masjid Gede Jatinum menuju ke lapangan kelampean. Ketika sampai di lapangan, mereka kemudian menggelar doa bersama sebelum menyebar apem. Diharapkan tradisi religi ini dapat mempersatukan warga. Semoga masyarakat kabupaten mereka semakin bersatu dan semakin sejauh. Dengan pelayaan ini tentunya ini menjadi sebuah aset tradisi wisata religi yang harus kita kembangkan, yang harus kita uri-uri, yang harus kita kestarkan di tahun-tahun yang akan datang. Tradisi sebar apem Ya Kowiyu merupakan tradisi untuk mengenang kiai agang gribik dalam penyebaran agama Islam di wilayah setempat. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Krishna Agung melaporkan dari Kelaten. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!